Assalamualaikum Waalaikunna Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirsholat wassalam Alaika wal-aliaya khairal anam Rabbun Karim waandadu khulqin azim Fashfa'lana Fashfa'lana intal karim Ya ayyuhal wawthu salamunlah Alaika Rabbini biiznillah Waandhur ilaya sayyidi binobroh Musilatililhabratil aliyah Amma ba'du Dengan memohon hidayah dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala Syafa'at Rasulillah sallallahu alaihi wassalam Dan barokah nadroh Wawthi hadas zaman radiyallahu an Pengumuman nominasi tiga terbaik Dalam wahidiyah Moms and Kids Festival Tahun 2023 Kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut Pertama, pembukaan Kedua, penghormatan kepada beliau Rasulillah sallallahu alaihi wassalam Dengan muqaddimah sholawat wahidiyah Ketiga, sambutan Empat, pengumuman nominasi tiga terbaik Lima, penutup Hadirin hadirat yang kami muliakan Marilah acara ini kita buka bersama dengan bacaan umul kitab Sambil menghayati arti dan maknanya Terutama sampai pada ayat Iyakana abudu wa iyakana sta'in Ihdinas syiradol mustaqim Hanya kepadamu ya Allah Kami mengabdikan diri Dan hanya kepadamu ya Allah Kami mohon pertolongan Tunjukilah kami ke jalan yang lurus Mari hadirin hadirat Al-Fatiha Terima kasih Bersambung pada acara kedua Penghormatan kepada beliau Rasulillah sallallahu alaihi wassalam Dengan muqaddimah sholawat wahidiyah Yang akan dibimpin oleh Ibu Ana Hilmi Mahiroh Sarjana Pendidikan Kepadanya disilakan Assalamualaikum Waalaikunna Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahilladzi atana Bilwahidiyati bifadli rabbina Alhamdulillahi sholatu wassalam Alaika wal-ali ayah khairul anam Rabbun karim Wa antaduhul kin azim Faswa'lana Faswa'lana indal karim Ya ayyuhal ghawsu salamullah Alaika rabbini bi'idhnillah Wangdur ilaya sayyidi binadrah Musilati lilhadratil aliyyah Amma ba'du Al-Fatiha 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 Allahumma ya wahidu ya ahad Ya wajidu ya jawad Salli wa sallim mabarik Ala sayyidina muhammadi Wa ala ahli sayyidina muhammad Fikuli lam hati wa nafasim Bi'adadhi maklumatillahi Wa fuiyudotihi wa amdadi Allahumma ya wahidu ya ahad Ya wajidu ya jawad Salli wa sallim mabarik Ala sayyidina muhammadi Wa ala ahli sayyidina muhammad Fikuli lam hati wa nafasim Bi'adadhi maklumatillahi Wa fuiyudotihi wa amdadi Allahumma ya wahidu ya ahad Ya wajidu ya jawad Salli wa sallim mabarik Ala sayyidina muhammadi Wa ala ahli sayyidina muhammad Fikuli lam hati wa nafasim Bi'adadhi maklumatillahi Wa fuiyudotihi wa amdadi Allahumma kama anta ahlu Salli wa sallim mabarik Ala sayyidina Wa maulana wa syafi'ina Wa habibina Wa kurrati a'yunina muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kama wa ahlu Nasalukan Allahumma Bi'hakihi Anturikona fi'lujati baharil wahda Hatala naro Wa lanasma'a Wa lanajidah Wa lanuhisa Wa lanataharoka Wa lanaskuna illa biha Wa terzuka'na Tamama manfirotika ya Allah Wa tamama nikmatika ya Allah Wa tamama ma'rifatika ya Allah Wa tamama mahabatika ya Allah Wa sali wa salim mabarik alaihi wa ala alihi wa sohbi Adada ma'ahatubi ilmu kawasau kitabu Birrohmatika ya arhamaruhimin Wa alhamdulillahi robbil alamin Ya syafi'al hulki salatu wassalam Alaika nurul hulki hadiyal anam Wa alaika nurul hulki hadiyal anam Wa asla'hu wa rukhahu adriqni Wa alaika nurul hulki hadiyal anam Wa asla'hu wa rukhahu adriqni Wa alaika nurul hulki hadiyal anam 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 Ya sayyidi ya arasulallah 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 Ya Ayuhal Ghawussussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Ya Sayyidi, Ya Rasulullah. 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 Ya Ayuhal Ghawussussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah. Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Bersambung pada acara ketiga sambutan Yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Azizah Sarjana Pendidikan Kepadanya disilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ketua Majelis Tahkim Pusat Penyiar Salawat Wahidiyah Jombang Wabil khusus Demateng Beliawa Al-Mukarromah Ibu Nyai Dokteranda Hajjah Tati' Fariha Ketua Bidang Pembina Wanita Dan Kanak-kanak Wahidiyah Pusat yang senantiasa kami muliakan Kepada para Bapak Ibu Pengurus Penyiar Salawat Wahidiyah di berbagai tingkatan Baik tingkat pusat, wilayah, cabang, kecamatan, PSW Desa Sampai imam-imam jamaahnya yang kami hormati Para peserta Wahidiyah Moms and Kids Festival 2023 Serta para pemirsa yang kami hormati Penata acara yang kami taati Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur keharibaan Allah SWT Atas segala limpahan ni'mat, rahmat serta fadholnya Terutama fadhol melewati salawat wahidiyah dan ajarannya Sehingga kita semuanya sampai pada detik ini Masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT Untuk bisa nderek-nderek berkhidmah dalam perjuangan suci Fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam Melewati pelaksanaan Wahidiyah Moms and Kids Festival 2023 ini Dengan keadaan sehat wal'afiat Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin Sanjungan salawat salam yang seagung-agungnya Mudah-mudahan senantiasa tercurah Kepakuan beliau sayyidina Wa maulana wa syafi'ina Wa habibina Wa kurrati a'yunina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Dan kepada seluruh jami'al anbiya'i wal mursalin Wa malaikatul muqarrabin Wa ala alihim wa ashabim wa tabi'in ajma'in Tundanya salam ikraman wa ta'ziman wal mahabbatan Mudah-mudahan senantiasa tercurah ke pangkuan beliau para ahbabillah Para sultanul awliya Min awalihim ila akhirihim Khususan khosah sultanul awliya itis'afil ardi Indonesia Dengan penuh harapan Mudah-mudahan Beliau-beliau priantun agung yang kami sebut di atas tadi Senantiasa memberikan jangkau ngando arstunya kepada kita Bimbingan tarbiah Bimbingan secara batin niahnya kepada kita Sehingga pelaksanaan Wahidiyah Mams Enskid Festival 2023 ini Benar-benar Merupakan suatu acara yang bersamaan dengan iringan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Warasulihi sallallahu alaihi wa sallam Bahkan manfaat barokah yang sebesar-besarnya Khususnya peningkatan kebaikan-kebaikan dalam segala bidang Utamanya bidang di dalam membimbing para wanita wahidiyah Sebagaimana harapan beliau mu'alif Menjadi mar'atul sholihah Al-kamilah wal-mukammilah Dan mampu meningkatkan himmah Kanak-kanak Wahidiyah di dalam mengemban amanah perjuangan Beserta menjadi kanak-kanak yang Waladun sholihun yata'ullah Hadirin walhadirat Para pemirsa yang kami hormati Alhamdulillahi Rabbil Alamin Acara Wahidiyah Moms and Skit Festival 2023 Yang sudah kita selenggarakan Mulai tanggal 10 November Sampai tanggal 2 Desember 2023 ini Merupakan salah satu program dari badan pembina wanita Dan juga kanak-kanak Wahidiyah Pusat Yang mana festival ini Diselenggarakan oleh badan pembina wanita Wahidiyah Pusat Dan juga badan pembina kanak-kanak Wahidiyah Pusat Yang diikuti oleh seluruh pengamal wanita Dan juga kanak-kanak Wahidiyah seantero dunia Pelaksanaan festival ini Merupakan upaya badan pembina wanita Maupun kanak-kanak Wahidiyah Di dalam meningkatkan SDM Atau kemampuan baik akliah maupun dakdawkiyah Para wanita dan juga kanak-kanak Wahidiyah Karena sebagaimana bimbingan beliau Mualif salawat Wahidiyah Beliau senantiasa mempunyai harapan yang tinggi Beliau berharap bahwa para wanita-wanita Wahidiyah Mampu menjadi tiang dalam perjuangan Wahidiyah ini Dan mampu melaksanakan perannya sebagai imadul bilat Dan beliau juga punya harapan yang tinggi Kepada kanak-kanak Wahidiyah Sebagai generasi penerus perjuangan bangsa Maupun generasi perjuangan Wahidiyah ini Maka beliau memberikan satu konsep Melewati seluruh tuntunan dan bimbingan beliau Di antaranya yaitu Mujahadah-Mujahadah yang beliau bimbingkan Baik itu Mujahadah khusus Maupun Mujahadah-Mujahadah syeremonial Di antaranya malah dari Mujahadah Usbu'iyah Syahriyah, Rubu'usanah, Nisbu'usanah Sampai Mujahadah Kubro Merupakan satu rangkaian acara bimbingan Yang beliau muallif salawat Wahidiyah Radiyallahu'abian bimbingkan kepada kita semua Dan beliau memberikan bimbingan itu Tidak dikhususkan oleh kaum bapak saja Tapi beliau memberikan bimbingan khusus Mujahadah yang dilaksanakan oleh kaum wanita Maupun kanak-kanak Karena semua itu adalah bimbingan beliau Muallif salawat Wahidiyah Radiyallahu'an Maka dipandang sangat penting Untuk meningkatkan kemampuan Akliyah maupun dhaukiyah Para pengamal wanita Wahidiyah Dan juga kanak-kanak Wahidiyah Khususnya di bidang pelaksanaan Acara-acara Mujahadah Seremonial Yang dibimbingan oleh beliau muallif Salawat Wahidiyah Radiyallahu'an Yang mana pelaksanaan festival ini Kita selenggarakan Mulai tanggal 10 November Sampai 2 Desember 2023 Yaitu dilaksanakan secara online Yang mana kami yakin Para pengurus wanita maupun kanak-kanak di daerah Sudah berusaha mengorbankan segenap tenaga Fikiran panjenengan semuanya Untuk mengirim video yang terbaik Dari setiap daerah-daerah masing-masing Semata semua itu dilaksanakan Untuk melaksanakan satu amanah penting Derek berkhidmah dalam perjuangan Maka kami panitia pelaksana festival Hanya bungkam seribu satu bahasa Hanya bisa mengucapkan ribuan terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada segenap DPJ PSW Segenap para pembina wanita wahidiyah Teriring doa Jazakumullahu khairati Wasa'adati dunia Wal akhirah Amin Kemudian Dilanjutkan pada tanggal 2 Desember Sampai tanggal 11 Desember 2023 Yaitu Di babak penyisihan ini Para panitia penyelenggara Yang ada di pusat Dan juga segenap para bapak ibu dewan juri Yang sudah Mencurahkan Segenap Tenaga dan fikirannya Keterbatasan kemampuan kami Untuk menilai Para peserta festival Dengan sebaik-baiknya Dan seadil-adilnya Sesuai dengan ketentuan Yang ada dalam Juknis Maka dari itu Jika nanti Ada Hal yang kurang berkenan Di hati Panjenengan semuanya Kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Para peserta Finalis Akan kami hadirkan Di DPP PSW Pada tanggal 16 Desember 2023 Untuk menyikuti Grand Final Yang akan menentukan Siapakah Di antara peserta festival ini Yang menjadi terbaik Satu, dua, dan tiga Para hadirin Walhadirat Para pemirsa Rahimahkumullah Pelaksanaan festival Ini kita laksanakan Bersama Semata-mata Dalam Melaksanakan program Badan Pembina Wanita Wahidiyah Dan juga Badan Pembina Kanak-kanak Wahidiyah Pusat Untuk itu Awal pelaksanaan festival Sampai akhir Tidak akan pernah bisa Acara tersebut Berjalan dengan lancar Tanpa dukungan Panjenengan semuanya Yang ada di daerah Sekali lagi Kami mengucapkan Ribuan terima kasih Kepada segenap DPC PSW Pembina Wanita Yang ada di daerah Yang sudah Ikut Mengsukseskan Acara festival ini Wabil khusus Kami ucapkan Ribuan terima kasih Kepada Ibunya Dokteranda Hajah Tetik Fariha Ketua bidang Wanita Dan juga Kanak-kanak Wahidiyah Pusat Yang senantiasa Menuntun Membimbing Kami Di dalam Melaksanakan Program-program Badan Pembina Wanita Maupun Kanak-kanak Wahidiyah Hadirin Walhadirat Para Pemirsa Yang kami hormati Demikianlah Sambutan Yang bisa Kami sampaikan Kami mohon Doa restu Kepada Panjenengan Semuanya Mudah-mudahan Acara festival ini Awal sampai Akhir Berjalan dengan Lancar Buahkan Manfaat Barokah Yang sebesar-besarnya Al-Fatiha Ya Shafi'al Khalqi Salatu Assalam Alayka Alayka Nurul Khalqi Hadiyal Anam Wa Aslahu Waruhaku Adrikni Wa Qad Zalamtu Abad Wa Rabbini Wa Lay sali ya Sayyidi siwaka fa'intarudakun tusakhsun halik ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Ayyuhal Ghawthu Salamullah Alaika Rabbini biiznillah wangdur ilaya Sayyidi binabrah musilatil lilhadratil aliyah al-fatihah demikian yang bisa kami sampaikan segala kekurangan kesalahan kekhilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya wabillahi taufiq wal hidayah wa mirasulillahi sallallahu alihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyyah wamin ghawthi hada zaman al-nadrah wal-barakah wassalamualaikum wa'alaikunna warahmatullahi wabarakatuh di ucapkan terima kasih kepada beliau Ibu Nur Aziza serjana pendidikan teriring doa Jazakumullahu khairati wasa'adatid dunia wal-akhirah amin bersambung pada acara keempat pengumuman peserta nominasi tiga terbaik dalam wahid kerja Moms and Kids Festival 2023 yang akan disampaikan oleh Ibu Nikmatul Khairah Sarjana Pendidikan dan dan Ibu Imro'atul Shulihah Sarjana Pendidikan kepada keduanya disilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh powers that Doesn't abolish sahaja alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, pada malam hari ini kami berdua akan menyampaikan pengumuman babak penyisian Wahidi Ahmam and Kids Festival 2023. Pasti nih teman-teman yang di rumah pada deg-degan kan ya? Pasti kita saja yang ada di sini deg-degan, apalagi yang ada di rumah sedang menunggu. Udah, untuk biar tidak terlalu lama dan tidak terlalu panjang-panjang kita mengumumkan, bagaimana kalau kita umumkan kak? Langsung saja kak. Oke, tapi sebentar kak, ini mungkin para teman-teman yang di rumah pasti bertanya-tanya nih, apa sih Wahidi Ahmam and Kids Festival itu? Apa ya? Apa teman-teman? Ada yang tahu enggak nih? Ada yang tahu enggak? Yuk apa kak? Wahidi Ahmam and Kids Festival itu adalah sebuah program dari Badan Pembina Wanita dan Kanak-Kanak Wahidiah yang diperuntukkan untuk wanita dan kanak-kanak Wahidiah seluruh Indonesia. Wow, terus untuk apa kak? Tujuannya apa ya kak kira-kira Wahidi Ahmam and Kids Festival ini? Tujuannya? Tujuannya untuk apa ya kak ya? Apa? Ada yang tahu enggak nih teman-teman? Pastinya tujuannya yang pertama adalah untuk meningkatkan himmah para wanita dan kanak-kanak Wahidiah. Selanjutnya untuk meningkatkan Zaukiah mereka semuanya. Wow, terus apa lagi kak? Apa lagi kak? Apa kak tujuannya tadi kak? Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman khususnya di bidang acara-acara Wahidiah. Wow, ternyata banyak banget ya kak tujuannya. Iya, banyak sekali tujuannya. Makanya acara ini sangat banting untuk wanita dan kanak-kanak Wahidiah. Nah, untuk peserta Lomba Wahidiah Mom and Kids Festival 2023 ini diikuti oleh seluruh wanita dan juga kanak-kanak Wahidiah di berbagai daerah. Dan nantinya tiga peserta terbaik yang terpilih akan mengikuti grand final di kantor Sekretaria Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Solawat Wahidiah. Dan pada malam hari ini kita berdua akan menyampaikan pengumuman tiga finalis terbaik Wahidiah Mom and Kids Festival 2023. Siap kak? Siap dong. Teman-teman di rumah siap? Pasti siap. Jaga hati ya dek kak, jaga hati di rumahnya. Tahu-tahu nanti namanya. Pasti yang di rumah sedang deg-degan. Nah, saya aja yang disini sama kakak deg-degan ya kak? Iya yang disini deg-degan. Apalagi yang di rumah. Yuk langsung saja. Kita umumkan tiga terbaik yang akan maju di grand final di kantor Sekretaria Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Solawat Wahidiah. Jom. Kategori ibu-ibu dengan jenis lomba Master of Ceremony. Yang pertama adalah Ibu Ibrahatu Salihah dari DPJ Kuansing Riau. Yang kedua Ibu Habibah Musyafaq dari DPJ Jombang. Yang ketiga ada Ibu Ernawati dari DPJ Wono Kiri. Mari kita kasih oplos yang meriah untuk para finalis tiga terbaik Master of Ceremony. Selamat untuk para ketiga finalis tersebut yang akan datang ke kantor kita ini nanti ya. Iya dong. Selamat ya kak, selamat. Untuk nominasi yang kedua jenis lomba Kiroah. Yang pertama Ibu Alfie Laili Jauhara dari DPJ Jombang. Yang kedua Ibu Ani Mufaizah dari DPJ Jombang. Yang ketiga ada Ibu Husnul Hidayah dari DPJ Jombang. Selamat untuk para ketiga finalis. Untuk lomba yang ketiga Sari Tilawah. Yang pertama ada Ibu Ida Pak Rifah dari Kabupaten Jombang. Yang kedua Ibu Dewi Imra'atul Hasanah dari DPJ Tulungagung. Dan yang ketiga ada Ibu Izaratu Sahiba dari DPJ Kediri. Selamat untuk para ketiga finalis. Selamat untuk para finalis Sari Tilawah. Wow, ternyata banyak sekali ya kak Ibu-ibu di daerah yang potensinya luar biasa. Tapi kak kok tidak ada nama kamu ya di sini ya. Wow, gimana jangan-jangan tidak ikut. Saya itu sudah minder duluan kak, karena saya tahu potensi Ibu-ibu di daerah itu sangat luar biasa. Aku mah apa, tidak bisa apa-apa kak. Kok sama sih? Tidak apa-apa ya kak, yang penting kita optimis saja. Kita optimis untuk mengikuti acara-acara wahidiyah dan bimbingan beliau mu'alif salawat wahidiyah. Benar sekali, kita selalu menjadi pendukung mereka yang mau maju untuk wahidiyah ini. Iya. Dan berikutnya kita umumkan lagi ya kak, untuk jenis lomba muqaddimah salawat wahidiyah. Kategori Ibu-ibu. Yang pertama adalah Ibu Jazila Tulfadira dari DPJ PSW Depok. Yang kedua, Ibu Zakyatul Mahmudah dari DPJ Demak. Dan yang ketiga, Ayat Ibu Nurmajidah dari DPJ Jomba. Selamat untuk para finalis muqaddimah salawat wahidiyah. Kita lanjutkan untuk jenis lomba tahlil kategori Ibu-ibu. Yang pertama, ada Ibu Samsul Ma'rifah dari DPJ Jomba. Yang kedua, Ibu Rina Nadrotul Musilah dari DPJ Kabupaten Tangerang. Dan yang ketiga, ada Ibu Fitratul Isnaini Norianti dari DPJ Riau. Selamat untuk para finalis tahlil yang akan maju di Grand Final. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, kita umumkan dari kategori puisi. Wow, ini yang ditunggu-tunggu pastinya sama Ibu-ibu yang ada di daerah. Ya, pastinya dong. Karena ini termasuk jenis lomba yang terbaru. Yang ada di Wahidiyah Mom and Kid Festival 2023. Yuk kak, siapa sih penasaran nih semuanya. Kita bacakan langsung. Ayo. Yang pertama, Ibu Ma'rifah Tulkamiliatun dari DPJ Jomba. Yang kedua, ada Ibu Lilisyon Dari dari DPJ Jomba. Yang ketiga, Ibu Ima Sokawardani dari DKI Jakarta. Kita kasih upload yang meriah untuk para finalis yang berhasil maju di Grand Final Wahidiyah Mom and Kid Festival 2023. Selamat untuk para finalis yang akan maju ke Grand Final. Langsung saja. Kita lanjutkan untuk jenis lomba sambutan. Yang pertama, ada Ibu Eli Zulaiha dari DPJ Guansi, Ngeriau. Yang kedua, Ibu Ima Sokawardani dari DPJ Jomba. Dan yang ketiga, ada Ibu Reza Izatul Nurul Awliya dari DPJ Bojonegoro. Selamat untuk para finalis yang masuk ke Grand Final Wahidiyah Mom and Kid Festival 2023. Dalam penjurian kemarin, kayaknya itu para juri itu sangat sulit ya kak ya untuk menentukan tiga finalis. Karena memang dari semua kategori itu semuanya bagus-bagus sekali. Bagus-bagus semuanya. Bahkan para dewan juri ini sampai pada bingung. Gontok-gontokan ini mana yang terbaik nih. Semuanya pada baik-baik. Berarti para potensi ibu-ibu dan juga kenakan Wahidiyah di berbagai daerah ini. Luar biasa. Benar sekali, memang sangat luar biasa pada Wahidiyah Mom and Kid Festival di tahun 2023 ini. Selanjutnya saja kakak, ada yang ditunggu ini. Yang kuliah Wahidiyah ini pasti pada deg-degan nih. Siapa ini ya? Yang pertama, langsung saja akan kami sampaikan untuk jenis lomba kuliah Wahidiyah. Yang pertama, ada ibu Umi Musliha dari DPC Kota Bengkasi. Yang kedua, ibu Nurul Lailatul Fawziah dari DPC Pasuruan. Dan yang ketiga, ada ibu Sufuni Muminatul Fawziah dari DPC Jomba. Selamat untuk para finalis yang akan maju ke Grand Final. Kak, ini sekarang kita ganti yang kanak-kanak kak. Ini pasti kanak-kanak kita sudah menunggu. Wow, deg-degan gak adik? Deg-degan ya. Saya saja yang di sini deg-degan, apalagi yang di rumah. Iya, kita saja deg-degan. Gimana nih kak, langsung saja apa kita, kita tunda dulu tahun depan yuk, gimana? Kalau ditunda bagaimana? Apakah tidak kasihan dengan mereka-mereka yang menunggu sekarang? Pastinya kasihan kak, deg-degannya sudah dari kemarin. Untuk itu langsung saja kita buncang ya. Oke, untuk kategori kanak-kanak jenis lomba Master of Ceremony. Yang pertama adalah Deva Ajeng Pratiwi dari DPC Jomba. Yang kedua, Nafisatul Halia dari DPC Jomba. Dan yang ketiga, ada adik Nafisatul Abacida dari DPC Kediri. Selamat untuk para adik-adik yang masuk di Grand Final Wahidiyah Mom & Kids Festival 2023. Langsung saja kita bacakan untuk Lomba Kiro'ah. Yang pertama, Muhammad Al-Muhajir dari Pondok Pesantren At-Tahdib Jomba. Finalis yang kedua, Keisha Adelia Nuriani dari DPC Wonogiri. Yang terakhir, Muhammad Ali Masyuri dari DPC Kabupaten Jomba. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk para finalis Kiro'ah. Selanjutnya, jenis lomba Sari Tilawah. Yang pertama, ada saudari Elvira Kodrunada Asifah dari DPC Jomba. Yang kedua, Azani Zahira dari PP Miftahul Ulung Gresik. Dan yang ketiga, ada Ananda Sekar Arung Chondro Mulan dari Perwakilan Pesantren At-Tahdib Jomba. Itu tadi para finalis yang akan mewakili ke Grand Final. Jenis lomba Sari Tilawah. Selanjutnya, ada lomba Mukottimah Solawat Wahidiyah. Yang akan maju ke Grand Final, yang pertama adalah Zulfi Kamilatur Rahma dari DPC Depok. Berikutnya, ada Ananda Nabilah Hasna Amira dari DPC Kota Bekasi. Yang terakhir, Muhammad Ultuf Hasbi Asyari dari DPC Kabupaten Demak. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk para finalis yang berhasil maju di Grand Final Wahidiyah Mom & Kid Festival 2023. Mereka adalah anak-anak yang luar biasa. Luar biasa, kecil-kecil, sudah hafal muja hadah. Karena? Aku dulu kecil, belum bisa apa-apa kak. Iya, karena anak-anak sudah tampil begitu saja, sudah sangat luar biasa. Luar biasa, berani tampil untuk yang ya. Dan banyaknya lomba seperti ini, anak-anak menjadi tambah hebat. Betul, betul, betul sekali. Anak zaman sekarang memang hebat-hebat kak. Iya. Gimana? Lanjut saja kak. Lanjut saja. Oke, biar tidak terlalu lama dan tidak terlalu malam. Adik-adik nanti menanti hasil dari Wahidiyah Mom & Kid Festival 2023. Yuk, kita lanjut saja untuk jenis lomba tahlil. Yang pertama, ada saudari Zidna Ilma Suryadi dari DPC Kota Bekasi. Yang kedua, Siva Khoirunisa dari DPC Kabupaten Wayan Kanan Lampung. Dan yang ketiga, ada saudari Fatma Ali Najwa dari DPC Kandiri. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk para finalis yang berhasil maju ke grand final. Wahidiyah Mom & Kid Festival 2023. Selanjutnya yang paling ditunggu, lomba apa kak? Puisi. Puisi? Iya. Oke. Lanjut. Yang pertama, ada Adni Adinda Zifara Afiqa Inayatul Khairah dari DPC Pacitar. Yang kedua, Azalea Kanza Azahra dari DPC Banyumas. Dan yang ketiga, ada Zekiya Azizatul Aqdia, perwakilan dari Pesantren At-Tahrif Jomba. Selamat untuk adik-adik kita, selamat untuk para finalis yang akan melangkah ke grand final. Luar biasa ya kak, puisi nih. Yuk lanjut aja. Yuk lanjut aja pada jenis lomba sambutan. Yang pertama, ada Ananda Ivo Aulia Az-Zahra dari DPC Jomba. Yang kedua, Ananda Azizatul Aqdia. Yang kedua, Ananda Azkiya Sharifah Saki dari DPC Tulungagung. Dan yang ketiga, ada Saudari Nantiratu Salihah dari DPC Jomba. Kita kasih tepuk tangan yuk kak. Tepuk tangan yang meriah untuk para finalis yang berhasil maju ke grand final yang akan diselenggarakan di Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Salawat Wahidiyah Jomba. Selanjutnya, yang terakhir nih adik-adik, ada Lomba Kuliah Wahidiyah. Yang pertama, ada Ananda Muhammad Zidan Fahril Arifin dari DPC Kediri. Yang kedua, Ananda Hafizah Safin Al-Mahiyah dari DPC Jomba. Wow, kasih tepuk tangan yang meriah untuk finalis yang berhasil maju ke grand final dengan jenis lomba kuliah Wahidiyah. Wahidiyah, Kak, ini anak kecil-kecil sudah pada pinter ya, buktinya nih. Kanak-kanak Wahidiyah mampu untuk tampil di kuliah Wahidiyah dalam ajang Wahidiyah Mom and Kid Festival 2023. Pasti di belakang mereka itu ada olah orang-orang hebat. Siapa kak? Tentu saja yang pertama adalah orang tuanya. Oh benar sekali. Selamat juga ya para ibu-ibu. Yang putra putrinya berhasil mendapatkan tiga terbaik dalam ajang kuliah Wahidiyah Mom and Kid Festival 2023. Baik para teman-teman yang ada di rumah, para pemirsa yang ada di rumah, kita berdua sudah mengumumkan siapa-siapa yang berhasil masuk ke tiga terbaik yang nantinya akan maju di grand final Wahidiyah Mom and Kid Festival 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Wanita dan Panak-kanak Wahidiyah Pusat. Dan nantinya teman-teman tiga terbaik ini akan kami hadirkan ke Sekretaria Dewan Pimpinan Pusat, Penyiar Salawat Wahidiyah Jombang. Selamat untuk para grand finalis dan untuk yang mungkin tidak akan hadir ke sini, yang tidak terundang bagaimana kak? Yang tidak terundang lihat di rumah, nanti ada live streamingnya kak, nanti di acara grand final nanti ada live streamingnya. Silahkan disaksikan bersama-sama dari rumahnya masing-masing. Ini loh teman-temanku yang berhasil maju di grand final. Baik Kak, gimana nih? Kita akhiri aja. Karena sudah selesai semuanya tentunya semangat untuk para grand finalis dan yang tidak masuk grand finalis tentunya tetap semangat juga. Terus belajar dan yang di tahun depan ada lagi gak kak ya? Insya Allah mudah-mudahan tahun 2024 yang akan datang badan pembina wanita dan kanak-kanak Wahidiyah Pusat Menyelegarakan lagi kegiatan semacam ini karena kegiatan semacam ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang ada di daerah khususnya para wanita dan kanak-kanak Wahidiyah daerah. Yang mana dengan adanya acara ini potensi sumber daya manusia baik akliah, zaukiah semuanya nampak disini kak. Sangat-sangat terasa disini. Iya benar sekali. Dibuktikan dengan para dewan juri yang bingung untuk menentukan siapa. Siapa juaranya. Tiga finalis terbaiknya. Oke untuk itu tidak usah lama-lama ya kak. Mari kita akhiri saja. Pengumuman Wahidiyah Mom and Kid Festival 2023 ini. Dari pribadi saya Nikmatul Khairah dan saudari Imra'atu Salihah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Nikmatul Khairah dan Ibu Imra'atu Salihah disampaikan terima kasih. Teriring doa. Jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunia wa'al-akhirah. Amin. Berlanjut pada acara kelima penutup. Para hadirin hadirat mengakhiri acara ini. Marilah kita melaksanakan tasyafu' dan istighosa. Kepada beliau Rasulullah s.a.w. wa'al-akhiri wa'al-akhirah. Raghurti wa'al-akhirah. Mari hadirin hadirat. Al-Fatiha ya betawarabbini walaizali ya Sayyidi siwaka fain darutak untuk Syekhson harika ya Sayyidi Ya Rasul Allah Ya Sayyidi Ya Rasul Allah Ya Sayyidi Ya Rasul Allah Ya ayyuhal wasu salamullah alaika Rabbini biiznillah wangzur ilaiya Sayyidi binabrah musilatil lilhabratil aliyah Al-Fatiha hadirin hadirat yang kami hormati dengan selesainya acara ini marilah kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan kami sebagai penata acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan wa billahi taufiq wal hidayah wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasalam asyafaah wa tarbiya wa min terima kasih atas perhormat